Sedara Sekda Kota Sorong Yaakob Karet mengkategorikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan kemanusiaan sehingga perlu diatasi dengan memberikan pemahaman dalam berumah tangga. Kategori kekerasan dalam berumah tangga sebagai kejahatan kemanusiaan disampaikan Sekda Kota Yaakob Karet saat membuka kegiatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan anak di kantor wali kota Sorong. Karena pemicu kekerasan dalam rumah tangga adalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan sehingga peran jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan dibutuhkan untuk memberikan pemahaman untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga. terhadap perempuan dan anak memberikan nampak negatif dan luas tidak hanya terhadap korban tetapi juga berpengaruh terhadap proses tumbuh kembangnya faktor penyedia layanan kekerasan terhadap perempuan dan penyedia layanan yang adalah kemiskinan. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Pahans Rumah Latu pada kegiatan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan anak 24 September 2021 membenarkan rendahnya pemahaman masyarakat sehingga perlu dilakukan pendampingan dan advokasi ketika terjadi KDRT agar tidak mengorbankan istri dan anak. Terkadang itu kita jemput bola. Begitu ada kasus yang kita dengar, kita terkadang jemput bola. Datang langsung ya, nanti kita datang. Ya, selama ini kan kita biasa bergerak bersama dengan BPA Polres Kota Soek. Karena dari sisi keamanan ya, harus mereka juga yukur dari Polres Kota Soek. Ya, kekerasan rumah tangga, berada istri, dan juga diberapa kepada anak-anak. Kita ingin harapannya supaya masyarakat memahami, masyarakat memahami bahwa proses pelayanan itu seperti apa, dan bagaimana hak-haknya mereka, hak-hak mereka itu yang sangat penting di dalam kita memandangani. Dan ada hak-hak mereka yang harus kita penuhi. Ya, penampingan. Ya, penampingan korban itu, biasa penampingan itu, kita sama-sama penampingan ke Polres, dan juga hak-hak mereka itu, biasa di memberikan kompukasi. Kedua Panitia Penyelenggara Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak dalam laporannya menyebut tujuan dilaksanakan kegiatan agar terbangun sinergitas antar lembaga untuk menekan KDRT di Kota Sorong. Maksud, maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah meningkatkan kerjasama antara ginas pembedaan perempuan dan perempuan karena organisasi-organisasi yang akan terkait dalam penyelenggaraan pasus kekerasan kepada perempuan, dua, perpuasan untuk tugas penciptaan dan penyelenggaraan pasus-pasus kekerasan kepada perempuan, ketika memberikan informasi pelayanan perempuan dan penyelenggaraan terhadap perempuan.